Apa kabar mama, papa, ayah, bunda, Umi, Abi yang ada di rumah berjumpa kembali bersama saya Ipazumratul Paliha dalam program Opsi Obrolan Parenting saat ini. Kebiasaan orang tua rata-rata menuntut anaknya untuk berbuat baik. Seringkali orang tua dengan tendensi yang keras memaksa, mengintimidasi, kemudian menakut-nakuti supaya anak-anak berbuat baik, berbuat kebaikan. Dari mulai hal-hal kecil sampai hal-hal besar, dari mulai membuang sampah, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tapi kalau caranya salah kan itu jadi salah kaprah. Seharusnya agar anak bisa berbuat kebaikan secara konsisten, itu tidak dengan cara memaksa, tidak dengan cara mengintimidasi atau menakut-nakuti. Jadi yang paling efektif adalah dengan memberikan stimulasi agar anak-anak mencintai kebaikan. Karena kalau anak-anak sudah mencintai kebaikan, dia tahu esensinya, substansinya, sehingga melakukan apapun, kebaikan apapun, dia berasal sadar dari dirinya sendiri merupakan kerelaan dan akan menjadi kebiasaan. Karena tidak merasa terpaksa, tidak merasa dipaksa, apalagi tidak merasa ditakut-takuti atau diintimidasi. Jadi tugas kita para orang tua untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap kebaikan pada diri anak-anak sejak gini. Ketika anak-anak sudah mencintai, berbagi, bersedekah sejak kecil, kelak dia besar akan melakukan hal tersebut dengan suatu kebiasaan dan jadi happy. Karena berawal dari mencintai kebaikan itu. Ketika anak-anak waktu kecil diajarkan untuk disiplin secara waktu, tapi dia melakukannya dengan happy, melakukannya dengan relax, dengan tenang, dia pun tidak merasa terpaksa dan kelak besar dia akan melakukan itu dengan penuh rasa cinta. Jadi kebaikan sekecil apapun, kebaikan yang seperti bagaimanapun sebaiknya dikenalkan kepada anak-anak sejak dini dan diajarkan, kemudian ditumbuhkan untuk dicintai, untuk mencintai kebaikan. Bukan memaksa atau menuntut berbuat baik. Semoga anak-anak kita bisa mencintai kebaikan karena dicontohkan oleh kita, oleh orang tuanya, dan diberikan pemahaman, penyadaran agar anak-anak mencintai kebaikan itu. Bukan dipaksa, bukan terpaksa. Berapa menit Om?